Hai guys Hai guys Hai guys Nah asik, sekarang kita pengen surfing Kamu udah pernah belum? Belum pernah? Kau masih pernah keliling kota Kau masih keliling kota Kita pengen main, kita mau berenang Kita mau surfing sama aku Cita ya Dimana? Nah ikutin aja Dimana Cita surfing pertama kali Bersama Kakak Abi Sama Hake, sama Temp3 juga Let's go Mau kemana bos? Biasa pak, refreshing Liburan, liburan Setelah bekerja, melepas lelah Letih, lesu dan lemah Siar bergairah kembali Bergairah kembali Jadi jalan-jalan Kamu ini tepat duduk Aku loh Posisinya sebelah kanan pak Mengideal aku sebelah kanan Karena kalo main bola aku tuh penyerang kanan Kamu suka ngajak ini gak? Anak-anak kamu jalan-jalan gitu? Enggak ngajak pak Oh terakhir yang ngajak ngajak sama kampung-kamu itu ya? Iya Kemana? Itu ke Anjar Anjar? Anjar? Anjar ya Anjar Anjar mah bahasa sudah aja baru Anjar ya ke Anjar Pak dari tadi Pemandangannya itu-itu aja Enggak ada pegunungnya Penghijauan Penghijauan Gimana sih pak? Tuh kak Gimana sih? Maksudnya nyari gunung Kan kita di Jakarta om kita Kita kan di Jakarta Kamu nyari gunung yang bakalan ketemu Namanya pegunungan Ntar kalo kita jalan-jalan ke Garut Ke Sukabumi Banyak gunung Tetapi kan pak aku cenderung berpikir Lebih enak Kita melihat pemandangan yang demikian Iya gak semua rekreasi pasti lihat gunung Tergantung kita jalan-jalannya dimana Ini kan sekarang kita lagi di Jakarta Banyaknya kan gedung-gedung tinggi Gedung Nah kalo pedesaan kan Apa Keasliannya itu kental Penghijauannya Sawat Rumput-rumput Ya gua tau Tapi maksudnya lu ngapain nanyain gunung di Jakarta Lu mau nyari-nyari sampai gimana juga bakalan ketemu Ya tapi kan aku suka pak Ya tapi kan kita di Jakarta Lu gak ngerti-ngerti Kalo lu mau ngelihat gunung Lu jalan-jalannya Keluar kota Kapan sama gua yuk Bukan yang gak ngerti pak Dari sepanjang jalan tadi Dari awal keluar dari rumah bapak Saya teliti Sambil duduk santai Dikasih posisi duduk enak Tutup aja gak tenang Karena apa Posisi pemandangan mau nonton Gak ada variasinya Ya enteng emang Ini kita di Sekarang gini Kita di Jakarta Lu mau nyari gunung-gunung mana Ada gunung sahari Mau macet Mau lu kesana Ya sekarang pemandangan Jakarta ya gedung Terus apalagi kak Mobil Mobil Motor Jalan tol Paling itu Gak bisa gak pak lewat gunung Sekali-sekali lah pak Minta Penuhin permintaan ini pak Sekali-sekali Perkampungan lah Perkampungan 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 Ini kita di Jakarta Kota besar Jalur kita juga Jalan protokol Ke daerah Pondok Indah Mana ada perkampungan Kamu pernah lihat ada perkampungan Ke daerah Pondok Indah Pondok Indah Pondok Indah aja baru denger pak Kalau Pondok Pesantren pernah Pondok Pesantren beda sama Pondok Indah Pondok Indah itu perumahan Mall Pondok Pesantren itu tempat kita belajar Tapi kalau sedikit bisa pak Dungur gunungnya sedikit aja Kita gak ada lewat gunung Sekiranya lewat gitu pak Berarti lu mau mau lewat mana Kita kalau ke Pondok ini Cuma jalan ini doang Gak ada jalan lain Alternatif Alternatif Iya gak ada ini doang Lu mau lewat mana sih emangnya Terserah bapak Lompoknya ngajak Pak Sopir Bisa gak Pak Sopir Lewat pegunungan Nah gini pak Kalau gini aku suka Terima kasih pak Werenang Gitu pak Berarti kamu pengen lihat pegunungan Iya Seperti ini pak Aku teringat masa lalu Masa di desaku Oh kamu seneng gini Seneng pak Kita harus mengingat masa lalu kita Masa dasar kita Semasa dulu kita Jangan kita berpikir tentang masa yang sekarang Masa lalu jangan terlupakan pak Oh tuh Ini keaslian murni terlihat pak Tanpa formalin Seneng kamu ngelihat itu Wow seneng pak Aku suka pak itu pak Pemandangan Makanya menghijau Terimakasih pak ya Ya sama-sama Ini aku suka pak Enggak suntuk dalam perjalanan Enggak mabuk angin Enggak mabuk jalan Bapak makan-makan aja Makan itu pak Kayak pedas aku suka Amat telur dadar pak Habisin pak Aku ngelirin aja pak Pemandangan Aku teringat masa lalu pak Kampung Halaman Tuh kereta Tuh kereta api tuh Kuong jes 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 Kuong jes 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 Tuh kereta api Disini mana kereta api Pemandangan yang gak ada Kayak begini pak, cakep pak Aku suka pak Sering-sering pak ngajak jalan-jalan begini pak Ngeliat pemandangan Terima kasih telah menonton 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 Ini ada dorongan nih, dorongan tanpa kendali, dari masnya, masnya begitu, tetap aja belum siap mas, belum siap, berat didorong Nah, berarti kamu kan pertanyaan, kamu siapa yang gak dorong kamu, ya, disitu ada aku, ada instrukturnya, ada kakak Abi, ada ade Dikri, disitu ada empat orang, kenapa kamu nuduhnya aku? Sekarang begini aja nih, tebakan bapak siapa yang dorong? Kalau menurut saya, saya sih curiga sama instrukturnya Kayaknya karena dari awal, kayaknya dia gak suka sama kamu Gak suka gimana? Karena kamu mungkin mirip sama mantan pacar istrinya Ah, gak mungkin Pak itu, tahayul, pikir, serem, takut Bisa saja Orang, gak mungkin Pak itu Waktu kamu naik, aku ngeliat wajah dia seperti tidak suka sama kamu Kayak cemburut gitu Iya, mungkin muka kamu mirip sama mantan istrinya Itu perkiraan tipis, Pak Nah, terus kalau kamu analisa, siapa yang dorong kamu? Kalau bapak cenderung berpikir, iya Ya, instruktur Kakak Abi siapa? Instruktur Berarti dua-duanya sama Berarti kalau menurut kamu, siapa yang dorong kamu? Kalau menurut aku sih Aku Kenapa kamu curiganya ke aku? Aku curiga sama bapak, kenapa? Kenapa? Karena persaingan bapak hanya sama aku Persaingan apa kamu sama aku? Contohnya, setiap perlombaan kan kita berdua Siapa yang menang, siapa kalah Jawabannya itu saja kan? Dua kalimat Siapa yang menang, siapa yang kalah Iya kan? Kita, kita berlomba yuk berdua Sweet Atau yang lainnya Siapa yang menang, siapa yang kalah nih? Itu dua kan jawaban bapak Siapa yang menang, siapa yang kalah Tapi tadi kan berarti kamu yang curang Kan harusnya kita meluncur bareng-bareng Tapi kamu meluncur duluan Rencana demikian adanya pak Tapi kehendak berkata lain Posisi kan saya Bapak udah pengalaman, saya belum Iya iya Seharusnya bapak aspirasi saya Pedoman saya Oke pak, you understand dong pak You understand pak Aku juga udah ngerti Pak, you understand dong pak Tuh Nggak bisa begitu pak Itu tuh, nih bapak nih Ini contoh kelimah nih Kenapa emang Ini contoh kelimah Suatu paling kecil Bapak nggak suka Oke, you understand Oke pak, apaan ini kan Daripada Di sini jadi kotoran Mungkin di atas Itu kaos saya pak Ada bacaannya pak Aku nggak liat Kenapa nggak ditulisin itu kaos kamu Nggak apa, berarti nggak tanggung jawab dong pak Kamu ambil dong Ya nggak bisa begitu adanya pak Bapak harus bertanggung jawab Sekecil aja Sini, aku bantuin kamu Sini Sudah naik Terbalik pak Bapak Kok terbalik Maksud kamu gimana Bapak di bawah Suit Pasti ngajakin suit lagi nih Kenapa Ya kan tinggal naik Aku bantuin Tapi saya di bawah Gimana naiknya pak Nah, kan kita tinggal langkah takut Nah, sini Bapak udah siapa Ini hitungan ketiga mundur apa maju Mundur Mundur ya 3, 2, 1 Ya ampun Ya ampun Udah papa udah nyerah apa Udah beli kaos Ntar kaosnya beli aja pak Biarin Biarin Ntar saya beli kaos Kaos saya kayak gini Nanti saya beli yang baru yang panjang Udah biarin nggak pak Yaudah maksudnya kamu mau kamu yang naik Yaudah sweet Biarin Biarin Nggak, nggak apa-apa Biar kita ambil Sayang itu nggak boleh Ayo sweet 1, 2, 3 Tuh Kamu menang 1, 2, 3 Aku menang Seri ya Ini penentuan Jumain nama ibuku Seri Siap penentuan ya Seri nama ibuku Ingat nanti pak Seri 1, 2, 3 Yaudah Oke pas siap nih pak ya Posisi naik sebelah mana nih pak yang enak pak Maaf nih pak ya Maaf nih pak ya Maaf pak nih Belumnya nih pak Maaf pak Maaf pak ya Kamu pegangan dong Jangan ditarik itu 1, 2, 3 Ini ya Udah Tegak Tegak itu Kepala kamu Iya, iya Ini Nah kak ambil Sampai nggak Terus Ambil Masa nggak nyampe Tapi nyampe-nya kaosnya Udah Nunggu ketek Kamil Udah aku angkat Aku angkat Nunggu keteknya Nunggu keteknya Udah dapet belum Udah 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 pak Ayo udah 1, 2, 3 Nunggu keteknya Terima kasih telah menonton!